Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Mus DJ menanggung hewan lucu Ya teman-teman di video kali ini Pak Mus ingin membahas atau memperkenalkan kepada teman-teman Satu hewan yang menurut Pak Mus ini sangat unik teman-teman ya Apa namanya hewan yang memang sangat bagus untuk dibahas Karena hewan ini kalau dibihara lucu teman-teman Tetapi di alamnya sendiri hewan ini sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya Jadi hewan ini adalah berjenis mamalia Mamalia yang ditakuti oleh ular berbisa di alam Nah penasaran teman-teman dengan hewannya kita langsung perkenalkan aja Yaitu dia namanya garangan Garangan yang ini akan Pak Mus bahas yaitu jenis garangan Sumatera Ya teman-teman ya Di Indonesia sendiri garangan ini ada dua ya teman-teman ya Yang satu garangan Sumatera Yang kedua yaitu garangan Jawa teman-teman Yang membedakan bentuknya sendiri itu dari corak motif dari bulunya teman-teman Kalau yang Jawa itu dia lebih pekat teman-teman Coklat sampai kemerah-merahan itu lebih pekat Kalau yang Sumateranya sendiri itu dia lebih ke abu-abuan Atau sedikit lebih ada di ujung-ujung bulunya itu ada corak keputih-putian teman-teman ya Karena Pak Mus berhubungi Pak Mus di Sumatera teman-teman ya Jadi Pak Mus bisa menunjukkan ke teman-teman garangan Sumatera teman-teman Nah kita langsung aja ini dia teman-teman Garangan Sumatera ini teman-teman Pak Mus pelihara dari kecil Jadi dia jina teman-teman ya Ini untuk usianya ini udah dewasa teman-teman Udah satu tahun lebih di pelihara ya teman-teman Nah kita langsung buka aja Jadi Pak Mus disini belum bisa menunjukkan teman-teman Bagaimana sih yang aslinya garangan Jawa Karena kan disini gak ada teman-teman Jadi adanya garangan Sumatera Kalau teman-teman mau lihat Teman-teman bisa nengok disini Ini contohnya garangan Jawa teman-teman Jadi sedikit berbeda dengan garangan Sumatera Nah itu garangan ini sendiri tersebar di seluruh Asia Tenggara Dan sekarang ini sudah tersebar ke seluruh dunia teman-teman ya Dibawa oleh orang-orang zaman dahulu Untuk membatasi atau menahan populasi hama teman-teman Karena ini adalah musuh alaminya hama Seperti tikus, ular berbisa, dan reptil-reptil lainnya teman-teman Yang memang sangat merugikan para petani teman-teman Nah jadi kita langsung aja ya Kita buka Dia ini jina teman-teman Karena Pak Mus biara dari kecil dan sudah lama teman-teman Dan ini juga udah dewasa teman-teman ya Lucu ya teman-teman Nah ada fakta menarik teman-teman tentang garangan ini ya Dia ini adalah musuh alaminya ular berbisa teman-teman Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah lihat Video garangan itu berkelahi atau memangsa ular teman-teman ya Jadi pernah Pak Mus juga lihat ya Garangan ini berantam dengan ular Tetapi dia gak mati teman-teman Atau gak terkena racun atau bisasi ular teman-teman Nah ada teori mengatakan bahwa neurotoksin atau racun ular Itu tidak berlaku di tubuh si garangan ini teman-teman Dan ada juga dari artikel yang Pak Mus baca Itu kenapa bisa ular itu tidak mampu membunuh si garangan Yaitu karena bulu dan kulit si garangan ini tebal teman-teman Jadi ketika ular itu mengikip Bisanya tidak sempat masuk ke pembuluh darah si garangan teman-teman Nah walaupun di akhir video misalnya ketika garangan itu berantam dengan ular Ular itu dimakan Nah sejatinya di alam ular bukanlah makanan Pokok sih garangan ini teman-teman ya Garangan ini itu makan karena ya dia mungkin setelah berantam ya dia makan Tapi makanan aslinya bukan itu ya Garangan ini makan di alam itu seperti serangga-serangga teman-teman Seperti ulat, jangkrik, mungkin seperti belalang juga ya Dan dia juga makan seperti tikus teman-teman Pengerak-pengerak lainnya ya Reptil-reptil kecil juga Nah garangan ini adalah karnivora 100% teman-teman Jadi dia tidak makan buah sama sekali teman-teman Dia hanya makan daging-dagingan Nah walaupun dia pemakan daging dan sejatinya ini adalah hewan liar ya teman-teman Tetapi jika dipiara dia bisa menjadi hewan yang sangat lucu Penurut dan sangat setia teman-teman Nah ini nih, ini sangat pintar ya teman-teman Kebetulan ini Pak Mus sudah rawat lama ya teman-teman ya Nah mungkin kemarin itu Pak Mus berpikir Ah kasihan nih, kalau dipiara di kandang aja Pak Mus sudah coba rilis teman-teman Ke apa namanya, ke agak yang tepat ada hutan-hutannya teman-teman Lumayan jauh Eh 2 bulan kemudian dia pulang teman-teman Entah nggak tahu, dia tahu jalan dari mana Dia bisa pulang, dia tahu arah pulang teman-teman Jadi hewan garangan ini sebenarnya sangat pintar teman-teman Nah sekarang untuk teman-teman juga di rumah Mungkin ada orang-orang awam Ya orang-orang awam, kita sambil pegang-pegang aja ya teman-teman ya Ya nggak apa-apa ini Nah mungkin ada orang-orang awam yang menganggap Bahwa garangan adalah hama Itu salah ya teman-teman ya Karena garangan bukan hama teman-teman Dia tidak merubikan para petani teman-teman Ya justru si garangan ini adalah Yang menahan populasi hama Seperti tikus ya Dan ular-ular berbisa teman-teman Mungkin kita juga pernah mendengar Di suatu daerah itu ada Yang namanya kelebihan populasi seperti ular berbisa Yang masuk ke pemukiman warga Bahkan masuk ke dalam rumah warga teman-teman Itu kenapa? Karena populasi garangan ini sudah menipis teman-teman Jadi sayang sekali teman-teman Padahal garangan ini Jika difikir-fikir ya Ini bermanfaat bagi para petani teman-teman Nah ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa Ini hama karena dia makan ternak warga teman-teman Seperti ayam dan unggas-unggas lainnya Kenapa itu bisa terjadi teman-teman Kenapa si garangan ini makan ternak warga Itu karena rusaknya habitat asli teman-teman Jadi karena garangan ini lapar Dia juga tidak bisa menemukan makanan aslinya di alam Jadi mau tidak mau dia memakan ternak teman-teman Jadi karena hewan ini bukan hama teman-teman Jadi stop jangan diburu berlebihan teman-teman ya Walaupun teman-teman ingin pelihara Boleh teman-teman ya Dipelihara tentunya ada pasangannya Dan dipenuhi kebutuhannya teman-teman Ya karena hewan ini juga belum termasuk hewan yang dilindungi teman-teman Tetapi bagi teman-teman yang di agak-agak perkampungan Tolong jangan dibunuh semarangan teman-teman Karena dia bukan hama teman-teman Ya jadi Kalau garangan ini lestari di alam kita teman-teman Jadi mungkin para petani agak sedikit terbantu teman-teman Karena hama-hama seperti tikus, belalang dan lain-lainnya Itu bisa sedikit berkurang Karena dimakan oleh si garangan ini teman-teman Nah di berbagai daerah garangan ini punya banyak nama teman-teman Kalau di Sumatera ya dari Aceh sampai mungkin Lampung Itu banyak yang mengenalnya sebagai hewan cerape teman-teman Atau cerpelai teman-teman ya Cuman kalau bahasa kerennya dia ini namanya mongos Di dunia dia ada 33 spesies teman-teman ya Mungkin Pak Mus nggak bisa sebut semuanya Karena yang ada disini cuma satu nih teman-teman Nah kebetulan ini sudah dipihara cukup lama teman-teman Dan dia udah jinak banget Dia nggak mau gigit atau nggak mau mengganggu teman-teman ya Tuh dengan hewan-hewan lain juga Karena disini udah terbiasa dengan hewan-hewan lain Dia juga nggak bermusuhan teman-teman Tuh lihat Jadi dia ini adalah musuh alaminya ular berbisa di alam teman-teman Seperti anak-anak kobra teman-teman Bahkan ular kobra ketika gigit dia ini nggak mempan teman-teman Dia kebal terhadap bisa ya Pak Mus juga pernah lihat di satu video di Youtube Kalau dia ini digigit king cobra teman-teman Tapi dia nggak mati teman-teman Tapi cuma pingsan aja Setelah itu dia bangun lagi Lalu dia hajar nih ular tadi Ya teman-teman Jadi sepertinya betul Neurotoxin itu tidak berlaku di tubuh dia Tetapi ya Belum ada penelitian yang lebih lanjut teman-teman ya Itu hanya teori saja Nah selain itu juga ini Cocok dijadikan hewan peliharaan teman-teman Tuh lihat Dia ini sangat baik teman-teman ya Artinya dia nggak seperti hewan-hewan lain Yang jika Seperti musang aja deh Musang kayak musang pandan itu Bisa jika lima bulan atau empat bulan Nggak di handle teman-teman ya Tidak diajak main Dia bisa lupa Dan dia bisa Tuh lihat Pinter Lucu Musang-musang itu kalau lama tidak di handle teman-teman Dia itu bisa lupa bahkan bisa galak kembali teman-teman ya Bisa galak kembali Kayak seperti video musang bulan yang udah Pak Mos review sebelumnya teman-teman Nah kalau garangan ini Ini sudah lama nggak di handle teman-teman Mungkin udah sekitar 6 bulan lebih teman-teman ya Bahkan Pak Mos pernah rilis dia ke alam Tapi dia pulang Dan dia tidak Nggak lupa teman-teman Bahwa dia ini jina Jadi dia nggak mau ganggu kita teman-teman Tuh lihat Dia ini pinter Dan daya ingatnya kuat teman-teman Nah untuk makannya sendiri Jika dipiara Ini Pak Mos ngasihnya biasa telur teman-teman Telur rebus ya Sama kepala ayam teman-teman Ikan juga Sama cemilan-cemilannya teman-teman Untuk cemilannya Pak Mos kasih jangkrik Dan serangga-serangga lainnya gitu Ular Hongkong gitu ya Jadi kalau dilihat postur tubuhnya pun mantep teman-teman Ya nggak kurus-kurus amat ya Dia termasuk gemuk nih teman-teman Tuh lihat Namanya ini manis teman-teman Kebetulan ini Kelaminya jantan ya Nanti Pak Mos akan cari yang betinanya Kebetulan disini cuma satu nih teman-teman Kasian juga kan Kesepian jomblo dia teman-teman Tuh lihat teman-teman Hei jomblo Si manis jomblo teman-teman Jadi nanti mungkin Pak Mos akan coba cari pasangannya Tuh dikawinkan Kalau ini Kita lihat dari tubuhnya ini Ini udah adult ya teman-teman Atau udah dewasa teman-teman Panjangnya ini sekitar 45 atau 50 cm nih teman-teman Dan ini bisa besar lagi teman-teman Karena Pak Mos pernah lihat ya Di alam itu Ini posturnya Tiga ngelipat dari ini teman-teman Lebih besar ya teman-teman Jadi ini bisa lebih besar lagi Tuh lihat Nah untuk yang usia ini teman-teman Ini bulunya sangat bersih teman-teman Berbeda ketika masih kecil Masih kecil ini lumayan bau teman-teman ya Untuk dikliaranya dia lumayan bau dan jorok Tapi ketika dia besar gini Dia udah bersih teman-teman Dia udah pintar bersihkan badannya sendiri Tuh lihat Ini sangat lucu Nah inilah dia fakta-fakta unik Tentang cerape Atau garangan Sumatera teman-teman ya Semoga teman-teman di rumah Juga lebih mengenal hewan Dengan nonton terus channel Pak Mos di channel hewan lucu ini ya teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang baru nonton videonya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video Pak Mos Dukung terus channel ini Supaya makin berkembang Kedepannya juga akan memperkenalkan Dan mengedukasi kepada teman-teman hewan-hewan Yang mungkin sebelumnya teman-teman belum kenal ya Jadi jangan lupa Ikuti terus video Pak Mos di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video selanjutnya Terima kasih